. Ratusan pimpinan Lembaga Pendidikan Muhammadiyah yang tergabung dalam Forum Silaturahmi dan Komunikasi Kepala Sekolah Madrasah Muhammadiyah, Foskam Jawa Timur, Gelar Rembuk Pendidikan Muhammadiyah 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan Muhammadiyah di Jawa Timur. Astajab, Kepala SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, mengatakan Forum Rembuk Pendidikan Muhammadiyah ini membahas terkait persoalan dan mencari solusi pendidikan Muhammadiyah di Jawa Timur. Harapannya agar bisa mengembangkan dan meningkatkan mutu sekolah dan madrasah di Jawa Timur, mengingat seluruh lembaga pendidikan Muhammadiyah mempunyai keunikan dan keunggulan masing-masing. Kegiatan Rembuk Pendidikan Muhammadiyah ini tentunya kita bahas terkait dengan pendidikan, terkait dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Jawa Timur. Tentunya beberapa sekolah itu kan punya persoalan-persoalan dan tentunya di Forum ini akan kita berikan solusinya dan harapan kita adalah kita sama-sama untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu sekolah dan madrasah Muhammadiyah di Jawa Timur. Sedangkan Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim, Arbayah Yusuf mengatakan, pendidikan Muhammadiyah memiliki pola pembelajaran tersendiri, itu terlihat dari kurikulum yang berkaitan erat dengan spiritual, emosional, dan moral. Desain kurikulum dalam aspek akademik juga menjadi ciri khas pendidikan Muhammadiyah seperti pengembangan talenta dan nilai akademik. Kalau bahasanya memang bukan PR, tetapi bagaimana kemudian di setiap pembelajaran itu anak punya tanggung jawab. Persoalan misalnya semuanya selesai di sekolah karena sudah malam misalnya, sekolahnya sudah sampai sore, maka tidak berarti bahwa anak itu kemudian hanya main, kan tidak. Tapi bagaimana kemudian spiritual nyetinya terjaga, sikapnya terjaga, hal-hal lain juga terjaga. Yang tidak diinginkan itu memang pemaksaan-pemaksaan, PR yang memaksa. Tapi proses belajar itu tentu saja harus terus berjalan dengan suasana yang bagaimana di lingkungan, bagaimana di rumah, bagaimana di masyarakat, bagaimana di masjid. Karena di Muhammadiyah itu disebutkan ada empat titik dalam pendidikan dan pembelajaran. Sementara itu, Wakil Ketua PWM Jatim, Ahmad Zainuri turut hadir memberikan sambutan dan meresmikan website dikdasmen PWM Jatim. Program-program yang setelah dijalankan itu, apa masih ada kekurangan, kalau ada itu kenapa, dan itu kan menjadi topik penguasaan yang penting. Di samping, rencana pengembangan yang itu mengembangkan setiap tahun, dan berkait dengan apa yang perkembangan sekarang. Enggak pertama kan, yang menjadi landasan pendidikan di Muhammadiyah, dan terutama jatuh, bagaimana untuk mempertekuk, mempertekuk nilai-nilai yang memperkenalkan, dan apa yang untuk bisa ditanapkan ke pusat. Jadi, itu pandasan dasar. Apalagi di tengah-tengah kecerdasan di hidupan masyarakat sekarang ini, seakan-akan persoalan etika itu menjadi persoalan penting yang jadi masalah nasional. Jadi, bukan hanya di kelompok orang tertentu, tetapi sekarang kan khawatir itu kan berlata dihapir semua segmen masyarakat. Yang pertama, yang kedua, sudah baru itu terkait dengan perkembangan sosial, politik, dan lain sebagainya, kecantungan, maka yang perlu difasilitasi kepada peserta dida itu, ya, kemampuan untuk bisa berbahasa yang cukup, bisa juga dijadikan komunikasi, untuk meraih cita-cita dalam konten perkembangan. Misalnya begini. Muhaimin memberitakan Surabaya, Jawa Timur.